Perkelahian di Arena Judi Sabung Ayam di Jeneponto, Sulawesi Selatan menyebabkan satu orang tewas, dua orang lainnya kritis dan masih menjalani perawatan. Ketiga orang yang terlibat perkelahian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat kondisi luka yang parah. Namun naas salah satu orang yang terluka akibat sabetan senjata tajam ini meninggal dunia. Sementara dua orang lainnya kritis. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan motif perkelahian ketiganya. Satu orang meninggal dunia atas nama Ruslan, umur 38. Untuk motifnya belum diketahui atau seperti apa? Kita belum diketahui. Saat ini kepil kepolisian lagi ngapain di rumah sakit ini? Anggota disebar, salah satunya untuk puluh paket terkait latar belakang dan istiwa tersebut, mengamankan lokasi termasuk mengamankan rumah sakit. Tunggu paket terkait.